Shalom, selamat pagi Ada satu lagu yang bisa dinyanyikan di pagi hari Tapi juga di malam hari Tinggal kita ubah kata-katanya saja Tapi lagu ini bagus untuk mengawali doa kita Yang kita naikkan kepada Allah Bapak Melalui Tuhan Yesus Dan tentunya dengan bimbingan roh kudus Yuk kita nyanyi ya Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi roh kudus Terima kasih atas anugramu Semalam telah berlalu Ku memuji Ku bersyukur Ku muliakan namamu Allah Bapak Putra roh kudus Terima kasih Terima kasih Atas anugramu Terima kasih Terima kasih Allah Bapak Allah Bapak Putra roh kudus Terima kasih Terima kasih Allah Bapak Allah Bapak Allah Bapak Putra roh kudus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi roh kudus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Allah Bapak Putra roh kudus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Allah Bapak Allah Bapak Putra roh kudus Terima kasih Allah Bapak Putra roh kudus Terima kasih Terima kasih Selamat pagi Bapak Menjadi selamat malam Bapak Selamat malam Yesus Selamat malam Roh kudus Dan Kita mengucap syukur Untuk hari yang Yang sudah berlalu Nah Ini lagu Kalau kita lihat Di Alkitab Ya Ada Beberapa ayat Pendukung Untuk lagu ini Misalnya Saya bisa tunjukkan Dari Yohanes Pasal 17 Yohanes 17 Ini kita Pernah Pernah Apa Pernah Pahas Ayat yang ketiga Dikatakan disitu Bahwa Inilah hidup Yang kekal Itu Yaitu Bahwa mereka Mengenal Engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan Bahwa mereka Juga Mengenal Yesus Yang telah Engkau utus Yohanes 17 Ayat yang Ketiga Jadi Kita Setelah terima Tuhan Yesus Maka Kita Mengenal Allah Bapak Dan mengenal Tuhan Yesus Dan Tidak hanya itu Kalau kita baca Di Yohanes Pasal 14 Pasal 16 Kita akan Ketemu Dengan Apa yang Tuhan Yesus Katakan Misalnya dia Pasal 14 16 Aku akan Minta kepada Bapak Dan Ia akan Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Yang Lain Supaya Ia Menyertai Kamu Selama-lamanya Ayat 17 Yaitu Roh Kebenaran Dunia Tidak Dapat Menerima Dia Sebab Dunia Tidak Melihat Dia Dan Tidak Mengenal Dia Tetapi Kamu Mengenal Dia Sebab Ia Menyertai Kamu Dan Akan Diam Di Dalam Kamu Jadi Waktu kita Terima Tuhan Yesus Maka Menurut Yohana 1 Ayat 12 Kita Menjadi Anak Anak Allah Kita Boleh Memanggil Abah Bapak Kepada Tuhan Pencipta Alam Semesta Ini Lalu Kita Menerima Rokudus Rokudus Memasuk Dalam Hati Kita Dikatakan Di Ayat Yang Ketujuh Belas Ini Ia Menyertai Kamu Dan Akan Diam Di Dalam Kamu Ini Sebenarnya Yang Membedakan Antara Perjanjian Lama Dengan Perjanjian Baru Kalau Perjanjian Lama Rokudus Itu Tidak Di Semua Orang Ada Hanya Di Misalnya Nabi Nabi Atau Raja Ada Pengurapan Tapi Di Perjanjian Baru Kita Yang Terima Tuhan Yesus Itu Rokudus Itu Masuk Kedalam Hati Kita Menjadi Ciptaan Baru Yang Lama Sudah Berlalu Yang Baru Sudah Datang Dan Oleh Sebab Itu Kita Bisa Percaya Dan Kita Yakin Bahwa Kita Tidak Pernah Sendiri Ada Rokudus Di Dalam Hati Kita Lalu Kalau kita Ingat Matius Pasal 28 Ketika Tuhan Yesus Memberikan Amanat Agung Dia Berkata Di Ayat 20 Ayat Terakhir Dari Injil Matius Matius 28 20 Dan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Air Zaman Jadi Kita Perlu Sadar Bahwa Kita Ini Tidak Sendiri Ada Rokudus Tinggal Di Dalam Kita Lalu Rokudus Juga Menyertai Kita Lalu Kalau Kita Ikut Dalam Pelayanan Ada Pengurapan Dalam Bahasa Inggris Itu The Spirit Upon Ada Pengurapan Rokudus Yang Tuhan Berikan Atas Kita Lalu Ada Juga Tuhan Yesus Bersama Sama Kita Dan Yohanas 17 Ayat Tadi Mengatakan Bahwa Kehidupan Yang kekal Itu Dimulai Ketika Kita Mengenal Tuhan Yesus Dan Juga Mengenal Allah Bapak Jadi Waktu Kita Nyanyikan Lagu Ini Selamat Pagi Bapak Selamat Pagi Yesus Selamat Pagi Rokudus Itu Membuat Kita Senantiasa Sadar Bahwa Kita Tidak Sendirian Kita Bersama Dengan Allah Bapak Bersama Dengan Tuhan Yesus Bersama Dengan Rokudus Sangat Menarik Kalau kita Baca Misalnya Perjanjian Lama Kejadian Satu Ayat Satu Dikatakan Pada Mulanya Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Lalu Dikatakan Bahwa Bumi Belum Berbentuk Dan Kosong Menutupi Samudra Raya Dan Roh Allah Melayang Layang Di Atas Permukaan Air Berfirman Allah Jadilah Terang Lalu Terang Itu Jadi Dari Tiga Ayat Ini Beberapa Tuhan Mereka Yang Mempelajari Alkitab Mereka Menggali Bahwa Ayat Satu Itu Ketika Dikatakan Pada Mulanya Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Kata Allah Itu Dalam Bahasa Aslinya Adalah Elohim Dan Elohim Itu Bentuk Jamak Sementara Kata Kerjanya Allah Menciptakan Kata Kerjanya Itu Kata Kerja Tunggal Jadi Jamak Mestinya Pasangannya Kan Dengan Jamak Juga Tapi Disini Jamak Dipasangkan Dengan Tunggal Berarti Allah Bapak Allah Anak Dan Allah Rokudus Ini Menjadi Satu Kesatuan Tapi Mereka Juga Dikatakan Kalau kita Baca Di Ayat Misalnya Di Ayat Kejadian Satu Ayat Ketika Mau Menciptakan Manusia Di Kejadian Satu Ayat 26 Berfirmanlah Allah Atau Elohim Baiklah Kita Siapa Kita Itu Ada Allah Bapak Ada Allah Anak Ada Allah Rokudus Menjadikan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Kita Supaya Mereka Berkuasa Atas Ikan Ikan Di Laut Dan Burung Burung Di Udara Dan Atas Ternak Dan Atas Seluruh Bumi Dan Atas Segala Binatang Melata Yang Merayap Di Bumi Nah Jadi Ketika Dikatakan Bahwa Elohim Ini Jamat Di Ayat 26 Ini Jelas Sekali Ketika Dikatakan Baiklah Kita Menjadikan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Kita Nah Di Ayat Satu Dikatakan Pada Mulanya Elohim Menciptakan Langit Dan Bumi Lalu Ayat Dua Itu Jelas Sekali Dikatakan Bahwa Roh Allah Melayang Layang Di Atas Permukaan Air Lalu Ayat Tiga Berfirman Allah Nah Itu Yang Kalau Kita Hubungkan Dengan Yohanes Pasal Satu Dikatakan Pada Mulanya Adalah Firman Ya Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Ia Pada Mulanya Bersama Sama Dengan Allah Segala Sesuatu Dijadikan Oleh Dia Oleh Firman Dan Kita Kita Melihat Kemulia Kemuliaannya Yaitu Kemuliaan Yang Diberikan Kepadanya Sebagai Anak Tunggal Bapak Penuh Kasih Karunia Dan Kebenaran Dari Sini Kita Belajar Bahwa Elohim Di Perjanjian Lama Itu Ala Tritunggal Ala Bapak Ala Anak Ala Roh Kudus Ketika Di Perjanjian Baru Dikatakan Itu Bahwa Kita Tidak Sendirian Kita Disertai Oleh Ala Bapak Disertai Oleh Tuhan Yesus Disertai Juga Oleh Roh Kudus Itu Sebabnya Ada Beberapa Bagian Di Perjanjian Lama Ketika Kita Baca Itu Beda Dengan Di Perjanjian Baru Sebagai Contoh Misalnya Kalau Di Perjanjian Lama Karena Roh Kudus Tidak Ada Pada Semua Orang Percaya Roh Kudus Sebagai Pengurapan Itu Hanya Ada Pada Orang Orang Tentu Misalnya Pada Raja Ada Pengurapan Yang Diberikan Pada Imam Pada Nabi Tapi Orang Orang Biasa Mereka Tidak Tidak Ada Roh Kudus Seperti Kita Di Zaman Perjanjian Baru Di Zaman Perjanjian Baru Dikatakan Tadi Bahwa Roh Kudus Itu Diam Di Dalam Kita Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Itu Sebabnya Kita Bisa Nyanyikan Lagu Ini Selamat Pagi Bapak Selamat Pagi Yesus Selamat Pagi Roh Kudus Dengan Penuh Yakinan Karena Kita Tahu Ala Bapak Ala Anak Yaitu Tuhan Yesus Roh Kudus Ada Beserta Dengan Kita Nyanyikan Lagu Ini Senantias Sebagai Satu Persekutuan Dan Pada Waktu Malam Waktu Mau Tidur Kita Bisa Rubah Kata Katanya Selamat Malam Bapak Selamat Malam Yesus Selamat Malam Roh Kudus Terima Kasih Karena Hari Ini Telah Kami Lalui Dan Kita Bisa Istirahat Pada Waktu Malam Dengan Tenang Dengan Penuh Ketuduhan Karena Kita Percaya Bahwa Kita Tidak Sendiri Kami Mengucap Syukur Untuk Pagi Hari Ini Untuk Kiserat Kami Sepanjang Malam Terima Kasih Bapak Terima Kasih Tuhan Yesus Terima Kasih Roh Kudus Ajari Kami Sepanjang Hari Ini Dalam Tuntunan Mu Bahwa Kami Mengenal Kau Lebih Jauh Lagi Tauat Firman Yang Kami Baca Tauat Renungan Sehingga Seperti Yang Dikatakan Di Masmur 119 105 Firman Mu Itu Pelita Bagi Kaki Kami Terang Bagi Jalan Kami Terima Kasih Tuhan Dalam Nama Yesus Berdoa Amin